Sejumlah pengemudi dihukum push-up 25 kali setelah terjaring operasi justisi Corona. Satgas penanganan COVID-19 instan menagakkan masker karena Ambon zona kuning. Kamis pagi, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon menggelar operasi justisi Corona di Jalan Palagong Perdamaian. Mereka sempat menghukum pengemudi push-up 25 kali karena abai protokol kesehatan. Satu persatu pengemudi angkut sepeda motor dan pengemudi angkutan barang diberhentikan aparat gabungan karena tak memakai masker. Mereka juga diberikan sosialisasi penegakan masker karena kota Ambon saat ini turun zona kuning atau resiko COVID rendah. Bagi mereka yang tak membawa masker, langsung dihukum push-up 25 kami. Setelahnya sepeda motor atau mobil mereka ditahan dan disuruh berjalan kaki mencari masker di apotek terdekat baru kembali melanjutkan perjalanan. Ada pun sanksi ini diturunkan sebagai efek cerah bagi warga yang terkesan masa bodoh terhadap perlindungan diri dari penularan virus Corona. Sampaikan terima kasih dulu yang luar biasa kepada masyarakat kota Ambon yang karena partisipasi yang hebat dan luar biasa dari masyarakat kota Ambon, maka kota Ambon sudah berada pada zona kuning. Artinya bahwa tingkat penularan COVID-19 di kota Ambon semakin menurun dan semakin bisa ditekan, sementara tingkat penyembuhan semakin meningkat. Nah oleh karena itu pemerintah kota Ambon yang tergabung di dalam tim gugus tugas, TNI dan Polri, teman-teman wartawan, bahkan seluruh ASN yang ditegaskan, tetap melakukan tugas dalam rangka penegakan protokol kesehatan di setiap tempat dan setiap waktu untuk selalu mengingatkan masyarakat agar masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas di luar rumah. Operasi justisi Corona terus dilakukan sampai kota Ambon mengalami perubahan total dari penyebaran virus Corona. Pemerintah kota Ambon juga mengapresiasi kinerja Satgas TNI Polri dan wartawan yang serius bekerja hingga Ambon turun zona kuning dan berharap turun lagi zona hijau hingga new normal. Tim Meluka TV melaporkan.